Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Shanti Silver Di video kali ini kita akan membuat konten Kebetulan hari ini kita mendapatkan servisan gelang kristal murano Seperti ini Sudah jelek ya Seperti ini sudah talinya sudah putus Warna perhiasannya juga sudah untur Seperti ini Nanti akan kita bikin jadi model yang terbaru Jadi seperti apa jadinya nanti Simak terus video ini sampai akhir Agar kalian tidak ketinggalan Seperti apa prosesnya Dan seperti apa hasilnya Sehingga jika kalian nanti Barangkali juga mau Memperbaiki gelang kalian Atau kalian mempunyai gelang yang model-model Batu atau kristal seperti ini Kalian bisa perbaiki sendiri di rumah Ataupun jika kalian ingin membuatnya Bisa juga dibikin di rumah Jadi Maka dari itu simak terus video ini Sampai akhir Selamat menyaksikan Sebelum kita proses Kita ukur dulu untuk gelangnya Karena Saya tidak tahu ini yang mempunyai gelang Ukurannya seberapa Jadi Biar ukurannya pas Kita ukur dulu Seperti ini Ini panjangnya Kurang lebih 19 cm Jadi Sebelum kita proses Kita pastikan dulu Panjangnya berapa Ukurannya berapa Agar nanti Ketika sudah jadi Bisa Pas Atau sesuai Pesanan Si Pemesan Selanjutnya Langsung kita Siap-siapkan Bahan dan alat-alatnya Disini yang pertama Tentunya Kristal Urano Yang sudah Kita lepas Dari talinya Ada kokot udang Dan nanti Akan kita mix Dengan Mutiara Jepang Kalau orang-orang bilang Kecil mutiaranya Warnanya gold Dan ini ada ring Nanti buat kita tali Dengan benangnya Dan ada Tambahan liontin Atau mau mainan Permata Seperti ini Pokot udangnya Tidak lupa Dan selanjutnya Bahannya Yaitu kita Pakai tali Biasa Ini tali giok Tali ini Biasa dipakai Untuk membuat Tasbih Untuk alatnya Ada korek api Gunting Dan ini kita Pakai alat Bantung Tang Ini karena Ini nanti Ada Beberapa Apa Bahan Dari Perhiasan Atau Dari lapis emas Jadi kita Pakai tang Untuk Merapatkan Ring-ringnya Selanjutnya Langsung saja Kita eksekusi Pertama-tama Kita Ronce dulu Mutiara Dan Kristal Murano Kita Ronce Sesuai Selera Jadi Tidak harus Seperti ini Ini Bisa Menyesuaikan Selera Kalian Masing-masing Musi всего Virti Little weti Jun Management Hari Ten allerdings Apu Seat Set Masang Pasang eigentlich Amar Awak Sement Hel Es Kel Tad difí Trib Ayo kita runcit seperti ini sampai full ya jadi kita mix kita seling satu-satu tinggi mutiara kristal mutiara kristal dan begitu seterusnya sampai penuh sampai full nanti seperti biasa untuk benangnya saya sarankan dipotong nanti setelah selesai meruncit saja agar benangnya tidak kepanjangan atau tidak kependekan misal kepanjangan nanti biar tidak terlalu banyak membuang benang jadi kita potong nanti setelah selesai kita runcit dan hasilnya seperti ini setelah kita runcit sudah terlihat bentuknya ya ini benangnya belum kita potong setelah sudah kita runcit seperti ini kita ukur lagi berapa panjangnya jika pas 19 cm berarti nanti tidak usah kita tambah aksesoris lain ini kita ukur kurang lebih 17 cm jadi kemungkinan kalau nanti kita tambah aksesoris ini nanti Insyaallah akan pas jadi 19 cm selanjutnya kita tali dulu dengan ring seperti ini ya untuk kali ini kita memakai ring rantai tapi ini ringnya tidak menyatu ya dalam artian ada sambungannya seperti ini seperti ini jadi ada ada ringnya potongan ya untuk ring yang jenis potongan seperti ini saya sarankan untuk nalinya jangan pas pada potongan jangan pas pada potongan ini tapi kita nalinya pada ring yang ini jadi nanti untuk jaga-jaga agar tidak lepas selanjutnya kita sambung dengan ring kita talinya biasa ya di tali biasa seperti ini selanjutnya kita rapikan dengan dipotong dan dibakar seperti ini sudah kita rapikan ya kita sambung selanjutnya talinya baru kita potong yang sebelahnya kita sisakan kurang lebih 5 cm agar nanti ada space buat nalinya selanjutnya kita sambung dengan lantai yang satunya yang sudah kita kasih aksesoris atau liantin seperti yang tadi untuk nyambungnya jangan tepat pada ring yang potongan tapi kita kasih apa posisikan di ring yang tidak sambungan jadi untuk meminimalisir atau untuk menanggulannya biar tidak lepas nanti hasilnya seperti ini ini sudah kita sambung dengan rantainya tinggal kita pasang pengaitnya atau capit udangnya seperti ini ini sudah ada ringnya jadi tinggal kita pasang ini kita longgarin dulu baru nanti kita masukkan ke rantainya dan hasilnya seperti ini selanjutnya kita pastikan kembali ya untuk ukurannya bisa sesuai jika diukur full tentunya ini jadi panjang ya seperti ini diukur full sampai aksesoris panjangnya jadi 20 cm tapi kenapa kita pakai sambungan lantai seperti ini agar ini ukurannya bisa disesuaikan jadi misal dicanturkan di paling paling ujung sini tentunya ukurannya jadi kecil tapi misalkan kurang besar bisa dipindah misalkan disini ya jadi ukurannya jadi lebih besar tapi kalau dikaitkan di paling ujung maka hasilnya akan seperti ini cantik dan tidak apa modelnya tidak terlalu jauh dengan yang model pertama tadi tapi menurut saya untuk model ini jauh lebih cantik dan kebetulan kayaknya ini adalah gelangnya bulurah dan kebetulan gelang ini dulu kayaknya pesennya di saya atau di toko kami tapi tidak melalui kami kayaknya lewatnya reseller dan semoga kali ini pemesan juga suka terima kasih terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir jauh jangan lupa terus dukung channel santik silver dan membuatnya di rumah silahkan caranya cukup mudah sekali cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh